Halo wadah-wadah sekalian, selamat bertemu dengan kami kembali ya PKN Stanggo Kali ini pokok bahasan kita tentang conditional sentence Nah jadi ingat, yang dinamakan dengan kalimat conditional itu apa? Kalimat conditional itu adalah kalimat penganda-pengandaian Jadi kalau cerita dengan kalimat pengandaian, gampang sekali deh Pertama, pasti ceritanya tentang tipe Kenapa? Karena tipe itu ada berapa? Tiga ya, tipe satu, tipe dua, dan tipe tiga Nah kemudian kalau sudah ujung-ujungnya tipe Berarti berikutnya adalah ceritanya tentang pasangan tensisnya Iya benar sekali, jadi harus diingat Masing-masing tipe punya pasangan Nah kemudian yang kedua Kalau sudah, kalau berkenaan dengan tipe Berarti ada itu dengan berkenaan dengan inversi Tau inversi? Pembalikan pola Cuma kalau di soal conditional Inversinya adalah pengalih fungsian kata if Betul sekali ya Baik, kita lihat soal di tahun 2016 deh ya Nah, yuk kita perhatikan soalnya Ada kata if, betul sekali ya Jadi ada kata if, ini soal tentang condition Conditional Nah, tipe yang keberapa? Kita tahu lah setelahnya Ada head diikuti dengan verb 3 Berarti conditional tipe yang ketiga Benar sekali Jadi ada head ditambah verb 3 Berarti yang dikosongin ini apa? Yang dikosongin ini harus berbentuk Would have ditambah verb 3 Benar sekali, yang mana itu? Iya, jawabannya yang dodol ya Would have won Benar sekali Nah, berikutnya dia ya Kita lihat di soal yang tahun 2015 Apa yang diketahui? Lihat setelah koma Ketemu dengan apa? Would have diikuti verb 3 Berarti conditional tipe yang keberapa? Iya, ini adalah conditional tipe yang ketiga Sama seperti soal sebelumnya Cuma gantian nih Apa yang ditanya? Di bagian kirinya Jadi, kalau ditanya bagian kirinya itu Harus kita cari ada kata head ditambah verb 3 Ya, baik ada if Ataupun tidak ada kata if Iya Nah, kita lihat mana yang ada head ditambah verb 3 Ya, head Oh iya, betul ya Berarti jawaban yang C Benar sekali Karena kalau yang D Masa sudah head Di sini pakai would Iya, nggak boleh lah Gitu dia Baik Di tahun yang sama, di 2015 ya Sama juga Yuk kita identifikasi Ketemu kata apa? Ada would Ada have Diikuti verb 3 Berarti conditional tipe yang ketiga Tiga Sama seperti soal sebelumnya Apa yang ditanya? Yang ditanya bagian kiri Nah, sama seperti tadi Kita bilang apa? Cari saja di bagian yang kosong ini Ada kata head ditambah verb 3 Betul dia Mana, Dek? Iya, betul sekali jawabannya Bola Karena ada head Diikuti verb 3 Ada not bang Ah, nggak ada masalah Itu kan tinggal negatif doang Iya, iya, iya Berikutnya ya Di tahun 2014, Dek Kita lihat di sini Ketemu dengan kata apa? Kata kuncinya? Iya, betul Ada would Have Ditambah verb Verb 3 Betul Berarti ini adalah soal conditional Tipe yang ketiga Betul sekali ya Ingat kayak yang tadi Berarti di bagian yang kosong ini Harus cari bentuk apa? Cari saja yang ada head Ditambah verb 3 Baik ada kata if Ataupun tidak a Tidak ada Berarti jawabannya yang mana? Betul sekali jawabannya yang a Ya Nah, ini yang asik nih deh Soal yang berikutnya Di tahun 2011 Kenapa gitu bang asik? Ya asik lah Kita ketemu dengan kata put Kok asik pula bang? Ya asik Karena kan gini Bentuk 1 Bentuk 2 Bentuk 3 Kan sama kan? Put 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 kan? Iya bang Susah enggak? Agak susah Tapi sebenarnya enggak susah deh Jadi gini Misalkan ya Misalkan Kita anggaplah put ini adalah Kata kerja yang ke Kedua Berarti kalau ketemu kata kerja yang kedua Berarti itu tipe 2 ya Iya betul bang Nah kalau tipe 2 Berarti apa yang disini deh? Yang disini itu kan harusnya ada kata would Ditambah verb 1 Ada enggak diopsi jawaban? Enggak ada bang Iya Kalau enggak ada berarti Putnya ini adalah Kata kerja yang pertama Kalau kata kerja yang pertama Berarti kan conditional tipe 1 Ya kan? Kalau disini dia ketemu dengan present Berarti apa disini? Disini itu harus berbentuk view Future Bagaimana future? Cari aja yang penggunaan kata Will ditambah verb 1 Betul sekali Mana jawabannya? Iya jawabannya yang A Gampang bukan? Gampang sekali Jadi ingat Kalau cerita tentang conditional Yang pertama tentang T Tipe 1, 2, atau 3 Kemudian Setelah tipe Akan berurusan dengan pasangan tensis Ingat aja ya Kalau tipe 1 Ya setelah if itu harus diikuti kalimat berbentuk simple pre Simple present Berarti pasangannya apa? Future Betul Tipe 2 Ya tipe 2 Ifnya diikuti apa? Diikuti kata kerja yang ke Kedua Berarti setelah kanannya harus diikuti dengan Would ditambah verb 1 Nah untuk tipe 3 bagaimana? Tipe 3 itu Ifnya harus tambah head Ditambah verb 3 Gitu kan Baru di sebelah kanannya harus diikuti apa? Would have diikuti verb 3 Gampang bukan? Gampang sekali ya Kemudian yang kedua Dari conditional itu Yang diperhatikan adalah Bentukin Inverse nya Apa itu? Pengalih fungsi kata If Itu dia Bisa bukan? Bisa lah Masa gitu aja pak ya Iya 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 Oke deh Jadi kita akan bertemu pada sesi berikutnya Tentu saja Dengan pembahasan soal-soal stun yang lainnya Dengan cara yang gampang Dengan pemahaman yang mudah Terima kasih dan sampai ketemu kembali